Pendekar setia jilid 9. Bab 9, antara Kobokya dan Kobokcing diam-diam Yeui mengangguk, ia pikir analisa Kobokcing memang masuk di akal seperti menyaksikan sendiri kejadian yang sebenarnya, diam-diam ia sangat kagum kepada kecerdasan nona ini, pantas dalam usia 10 tahun sudah dapat membaca dan melatih Suqiao Xin Kang, jika dirinya yang melatihnya entah memerlukan waktu berapa lama. Nah, jika kau hendak membalas dendam bagi Ban Put Tong alias Bu Beng Lo Jin, musuh yang harus kau cari adalah Tai Yang Bun, setelah Suqiao Xin Kang berhasil kau kuasai bolahlah kau pergi mencari mereka, demikian kata Kobokcing. Tapi Yeui lantas menggeleng, katanya, agaknya Tai Yang Bun serupa dengan Goat Heng Bun, keduanya sudah musnah semua, kalau tidak, mengapa selama ini tidak pernah kedengar tentang Tai Yang Bun? Tentang Goat Heng Bun saat ini masih ada dua orang tuaris, aliran ini akan punah tapi belum punah, sedangkan Tai Yang Bun tidak terdengar mengalami sesuatu, ku kira tidak sampai musnah begitu saja, bisa jadi mereka mengasingkan diri di daerah terpencil. Tapi bila suatu waktu Tai Yang Bun muncul lagi di dunia Kang O, ku yakin pasti akan terjadi kekacauan besar, tak kalah mana sebagai Ketua Goat Heng Bun tugasmu tidak cuma menuntut balas saja, tapi juga harus menegakkan keadilan bagi halayak ramai. Yeui, tertawa. Tampaknya tidak saja pintar, bahkan juga banyak hayalanmu, Kobokcing merasa kikuk oleh pujian orang, ia menunduk dan berkata, bilakah kau akan berlatih sucio sin keng? Ku kira boleh mulai berlatih di sini saja, mendadak Yeui bergelap tertawa, katanya, haha, mana aku dapat tertipu, kau menghendaki aku menjabat Ketua Goat Heng Bun dan membujukku tuntut balas bagi Goat Heng Bun. Memang pernah ku janji akan membalaskan dendam Bu Beng Lo Jin, tapi sekarang belum diketahui siapa musuhnya, andaikan tahu juga dapat ku gunakan kepandai yang ku sendiri untuk membereskannya dan tidak harus berlatih sucio sin keng. Maka kitab ini bolehkah simpan kembali saja, segera Yeui menaruh kitab itu di atas meja, tanpa ragu ia melangkah keluar, setiba di ambang pintu ia berpaling pula dan berkata, tentang pejabat Ketua Goat Heng Bun, ku kira lebih baik dipangku oleh murid yang resmi seperti dirimu ini. Nah sampai bertemu, esok aku tidak datang pamit lagi, metuko bok ching tampak merah, kembali ia menangis, dengan susah payah ia berusaha, tapi hasilnya nihil, pikirnya di dalam hati, wahai kakak Ui, pada suatu hari kelak ku percaya kau akan memohon padaku, esok paginya dimji melayani Yeui bercuci muka, Kesempatan itu digunakannya untuk tanya, apakah pagi ini kong cu pasti akan berangkat? Apakah sudah diberitahukan kepada loya dengan kesal Yeui menjawab, Semalam ketika meninggalkan tempat syo ciamu sudah ku beritahukan paman sekalian siapa tahu paman melarang keberangkatanku dan berkeras menahanku tinggal di sini. Namun mana boleh jadi, hari ini juga akan ku berangkat secara diam-diam, jika kau ditanya, katakan saja ku pergi tanpa pamit, tiba-tiba gimji menghela nafas, Ucapnya apakah kong cu tahu sebab apa loya melarang berpergianmu dan sebab apa pula tidak menyuruh orang lain melayani dirimu, Tapi justeru syo cia dan gimji yang disuruh meladeni engkau Yeui menggeleng, entah, aku tidak tahu, tapi bila aku hendak pergi, siapapun tak dapat menahan diriku, gimji mendengus. Ku tahu, biarpun raja juga tidak dapat menahan dirimu. Tapi ingin ku katakan satu hal padamu sebabnya loya menahanmu di sini adalah karena beliau bermaksud mengawinkan syo cia padamu, apakah kau tahu Yeui jadi gugup, katanya cepat, hi, mana boleh jadi, selagi ya ji hilang, mana boleh ku kawin dengan kakaknya ucap gimji dengan menyesal. Justeru lantaran ya ji menghilang dan tidak dapat ditemukan kembali mengingat pula kebaikanmu pada ya ji maka loya hendak menikahkan puterinya yang lain padamu. Siapa tahu orang tolol seperti dirimu ini justeru tidak mau terima sebaliknya hendak pergi mencari ji syo cia yang tidak dapat ditemukan itu. Yeui tidak menyangka seng paman ada maksud memungut menantu padanya seketika ia jadi tercengang ia coba merenungkan kembali beberapa percakapan antara seng paman dengan dirinya, ternyata memang ada tanda-tanda ingin menyodohkan kogok cing kepadanya. Didengarnya gimji berkata pula, sejak kau terluka dan dibawa ke sini, waktu itu juga sudah timbul maksud loya akan menjodohkan syo cia padamu, maka syo cia disuruh melayani kau agar kalian dapat berkenalan lebih akrat lebih dulu. Loh ya pikir syo cia serupa dengan ji syo cia, tentu kalian cocok juga, siapa tahu, meski syo cia kami pribadi sudah mau, kau sendiri justeru berhati kaku seperti batu dan berkeras mau pergi sudah kami beritahu ji syo cia tak dapat ditemukan kembali tetapi tidak kau percaya mengapa kau pun mengatakan ya ji tidak dapat ditemukan, sesungguhnya apa sebabnya tanya Yeui mendadak. Apa sebabnya, boleh kau pikirkan sendiri, jawab gimji dengan gegetun saking gelisahnya sampai urat hijau menonjol di kening Yeui, serunya, tak dapat ku pikirkan, katakanlah padaku, gimji menjenek. Hek to meker, meski derajat gimji cuma seorang babu, tapi tidak takut digertak, oh, gimji yang kaik, maafkan sikapku yang kasar, terpaksa Yeui memohon, tolong beritahukan padaku, sesungguhnya apa sebabnya ji syo cia yang hendak kau cari tidak pergi kemana-mana, Dia justru berdiam di rumah sendiri di tempat jinai-nai, belum habis ucapan gimji, saking girangnya Yeui terus berlari pergi tanpa memakai jubah luar lagi. Langsung ia berlari ke tempat kediaman giyok chi yang siam cu, ibunda kogok dia. Pikirnya, kiranya Yaji berdiam di rumah sendiri, mengapa mereka sama mengutuki dia sudah tidak dapat ditemukan kembali sungguh tidak pantas, Ia masih ingat rumah Yaji, mesti kotak pak hia sangat luas, hanya sebentar saja sudah diketahui arahnya dan segera ia berlari ke sana orang ramai sama terkejut dan saling padang dengan bingung melihat Yeui berlari bagai di uber setan. Untung hari masih pagi, tidak banyak orang yang berlalu lalang, kalau tidak care lari Yeui tentu menimbulkan kepanikan di tengah kota. Setiba di Istana Panglima Perang, dilihatnya suasana sekeliling Istana Sunyi Senyap tidak tertampak orang lalu, hari masih pagi, bisa juga lantaran komplek Istana Panglima adalah daerah terlarang untuk dilalui umum. Ketika menaiki anak tangga atau undak-undakan batu depan Istana, Yeui melihat keadaan tempat masih tetap seperti dulu, tapi orang dan persoalannya sudah berubah. Dahulu ia membawa bokya meninggalkan Istana ini, meski jiwa si nona waktu itu sangat menguatirkan, tapi keduanya selalu berdampingan dengan mesra, kenangan manis itu sukar untuk dilupakan sekarang dia kembali ke sini sendirian untuk mencari Yaji, hati terasa kesetian dan berduka. Ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya bila bertemu dengan Yaji nanti, bila Yaji tanya padanya, apa kabar selama berpisah ini sungguh tak care bagaimana dirinya harus menjawab, Apakah mesti menjawab bahwa aku sudah kawin dan sudah punya anak lalu bagaimana perasaan Yaji setelah mendengar jawabannya? Apakah nona itu takkan marah kepada cintanya yang tidak setia dan marah padanya karena dirinya tidak berusaha mencari kemana perginya, tapi menikah dengan gadis lain, bahkan sudah punya anak? Namun perkembangan selama beberapa tahun ini sukar untuk diduga oleh siapapun, pengalaman sendiri boleh dikatakan terlalu aneh dan gaib, biarpun diceritakan beberapa hari juga takkan habis, tapi meski sampai pecah bibirnya menceritakan pengalamannya itu untuk memberi penjelasan kepada Yaji, apakah nona itu mau mengerti dan memberi maaf padanya Yewi ragu-ragu, Ia berhenti pada undakan paling atas, ia geleng kepala pelahan dan berpikir, dia takkan memaafkan diriku, dia pasti menganggap kedatanganku ini hanya karena kepepet, sesudah istri terbunuh, setelah merasa kesepian barulah teringat kepadanya, berpikir sampai di sini, mendadak ia menarik kembali tangan yang sudah siap mengetuk pintu itu, dia membatin pula, masakah aku tidak menemuinya kan lebih baik jangan menemui dan pergi saja secara diam-diam tapi baru membalik tubuh, kaki terasa berat untuk turun ke bawah undakan, seketika timbul pula hasratnya yang kuat, hasrat yang mendorongnya menemui Yaji, sebelum bertemu rasanya tidak relak, maka ia membatin pula, aku sudah berada di sini, biarlah kutemui dia saja, peduli apa yang dipikir Yaji atau diriku betapa dia benci dan memaki diriku yang pasti akan ku ceritakan pengalamanku selama beberapa tahun ini secara terus terang dan ku tanya keadaannya selama ini, apabila juga baik-baik, maka puaslah hatiku, sekalipun tetap benci kepada ketidaksetiaan dirinya dan menyatakan takkan bertemu lagi untuk selamanya asal sudah melihatnya dapatlah ku pergi dengan hati tenteram, sebab apapun juga sudah ku ceritakan segalanya dengan belak-belakan, pertentangan batin yewee sekarang serupa seorang anak yang berbuat salah, betapapun akan mengaku terus terang kepada ibu nda, peduli sang ibu akan menghukumnya atau tidak, yang jelas ia telah mengakui segalanya, kalau tidak demikian, selamanya hati takkan tenteram setelah membulatkan tekat akan menemui Yaji, seketika hatinya berdebur lagi, serupa pada waktu Gimji memberitahukan di mana beradanya Yaji, seketika ia kegirangan luar biasa, sampai jubah luar tidak sempat dipakai dan segera berlari pergi seperti kesetanan ia angkat tangannya yang rada gemetar itu untuk mengetuk pintu dengan gelang baja yang tergantung di daun pintu, terang-terang-terang, terdengar tiga kali suara nyaring keras, setelah mengetuk pintu, segera terpikir lagi olehnya, sekian tahun tidak bertemu, entah bagaimana wajah Yaji, tentu agak lebih kurus, dia tidak tahu apakah diriku masih hidup tidak di dunia ini, teringat pada waktu dia meloloskan diri dari tangan gurunya dahulu, dia mengira jiwaku paling-paling hanya tahan hidup setengah tahun saja, setengah tahun kemudian aku akan mati karena bekerjanya racun yang diminumkan padaku oleh suputku itu. Pantas dia kabur dari Tiam Jong San, rupanya dia hendak mencari diriku agar waktu setengah tahun itu dapat digunakan untuk berkumpul denganku. Tapi dia tidak menemukan diriku, aku pun tidak sempat mencarinya, mungkin dia mengira diriku sudah mati apabila dia masih memikirkan diriku, mustahil dia tidak menjadi kurus selama tiga tahun ini berpikir sampai di sini, bergolaklah perasaannya, sungguh ia ingin segera bertemu dengan bok ya dan berkata padanya bahwa aku belum mati, lihatlah toh aku masih hidup segar bugar di dunia ini, maka tanpa dipikir lagi mengapa sudah setian lama pintu belum lagi dibuka orang, segera ia mendorong pintu. Tak terduga, sekali dorong, kedua sayap daun pintu yang besar itu ternyata lantas terpentang dengan lebar. Yewi jadi melenggong, pikirnya, aneh, mengapa pintu tidak dipalang dari dalam? Padahal tempat panglima besar ini biasanya dijaga dengan ketat, mengapa tidak dipalang dan penjaga juga tidak kelihatan? Jangan-jangan kosyu tidak berdiam di sini, maka penjagaan telah dihapus ia melangkah ke dalam, tapi baru beberapa langkah segera dirasakan gelagat tidak beres, ia heran mengapa suasana sehening ini, terasa seram seperti di kelenteng bobrok yang terpencil, sama sekali tidak mirip istana seorang pejabat tinggi yang berkuasa ketika ada angin meniup pelahan, sayup, sayup tercium oleh Yewi bawah nyir darah, seketika timbul rasa kaget dan takut yang luar biasa terhayang olehnya peristiwa terbunuhnya kedua istrinya di rumah juga serupa keadaan seperti sekarang ini. Apakah mungkin segenap penghuni istana ini sama mengalami malapetaka, segera Yewi berlari ke dalam, begitu masuk ruangan pendopo, tertampaklah adegan yang mengerikan, dilihatnya para pangawal satu persatu menggeletak di situ, kematiannya serupa, yakni kepala pecah entah terpukul oleh benda apa. Ia coba menyapu pandang seluruh ruangan dan sedikitnya ada tahun 2020-an sosok mayat. Hal ini berarti para pangawal kediaman pribadi Ko Siu yang kedua ini sebagian besar terbunuh di ruangan ini. Sampai melongo Yewi menyaksikan keadaan yang luar biasa ini, diam-diam ia menjerit di dalam hati, siapa-siapa yang mengganas di sini? Ko Siu tidak tinggal di sini, lalu apa maksud tujuan si pengganas? Apakah cuma membunuh anak istri Ko Siu saja? Saking sedihnya hampir saja Yewi berteriak tapi mendadak terpikir bisa jadi pembunuh belum pergi jauh, jika bersuara mungkin akan menjagetkan musuh malah. Maka sedapatnya ia menahan peraaannya dan melangkah ke belakang untuk memeriksa apa lagi yang terjadi. Setiba di luar ruangan belakang, terlihat pula beberapa sosok mayat. Tak tertahan lagi air mati Yewi bercucuran, sebab dikenalnya salah satu mayat itu adalah Ibunda Yaji, yaitu Giyok Chiang Siancu. Kalau Giyok Chiang Siancu saja terbunuh, maka nasib Yaji dapat dibayangkan apabila benar nona itu pun tinggal di sini. Saking cemasnya Yewi terus berlarikian kemari untuk memeriksa mayat yang bergelimpangan itu, ingin diketahuinya adakah jenazah Bokya. Tapi segenap pelosok rumah itu sudah dijelahinya, tetap tidak ditemukan mayat Yaji, pikirnya janjan jangan Gimji berdusa padaku, sebenarnya Yaji tidak tinggal di sini. Apabila dia tinggal di sini, tidak nanti dia melarikan diri, kalau tidak mati tentu masih bertempur dengan si pengganas, kesimpulan Yewi sangat tepat, sebab kalau Gok Chiang Siancu terbunuh tidak mungkin kok Gokya tinggal lari, tentu nona itu akan bertempur mati-matian dengan musuh. Terpikir pula oleh Yewi kemungkinan dosa Gimji sangat kecil, jadi Yaji memang benar tinggal di sini dan kalau tinggal di sini, lalu di mana dia sekarang sudah mati atau tidak? Hati Yewi diliputi bayangan gelap secara langsung dirasakannya alamat tidak enak. Matelumlah, antara dia dan Bokya sudah ada jalinan cinta yang mendalam, hanya karena pengalaman luar biasa yang mengakibatkan dia melupakan nona itu untuk sementara sekarang nasib si nona sangat menguatirkan dia sehingga membuat pikirannya kacau, sungguh ia ingin berteriak-teriak Yaji, di mana kau dia menerjang ke sana-sini tanpa arah tujuan sambil mengertak gigi erat-erat, ia khawatir kalau mendadak menemukan Yaji sudah mati. Tapi meski dia sudah berlarikian kemari tetap tidak ditemukan sesuatu yang tak terduga. Maka terpikir pula olehnya mungkin Gimji sengaja berdusa padanya, Yaji memang tidak tinggal di sini. Maka rasa cemasnya menjadi rada berkurang. Akan tetapi ia tetap merasakan bimbang yang tak terhingga, juga rada kecewa. Perasaannya sekarang sangat kontradiksi, dia sangat berharap Yaji berada di rumahnya tapi juga berharap Yaji tidak tinggal di sini. Yang diharapkannya adalah supaya dapat bertemu dengan si nona untuk bercengkerama mengenai pengalaman masing-masing dua selama berpisah ini. Tapi ia khawatir pula bila mana Yaji berada di sini mungkin akan mengalami nasib buruk. Maka akan lebih baik bila nona itu tidak berada di sini, lebih baik selama hidup tidak bertemu lagi dengan nona itu asalkan dia masih hidup dengan baik di dunia ini. Kenyataannya sekarang Yaji memang tidak berada di rumahnya, maka hati Yeui menjadi rada tenteram. Ia coba mendekati jenazah Giyok Chiang Sian Chu dan diangkatnya, ia hendak mewakili Yaji untuk mengubur sementara jenazah Seng Ibu. Ia lihat jenazah Giyok Chiang Sian Chu ternyata serupa dengan korban yang lain, kepalanya juga pecah terhantam, kalau tidak diperiksa dengan teliti sukar lagi dikenali. Dengan hormat Yeui membawa jenazah itu ke halaman, dicarinya suatu tempat yang resik dan sejuk untuk dikubur. Halaman itu masih tampak indah, penuh macam-macam pepohonan dan bunga beraneka warna, terdengar burung berkicau menarik. Mungkin karena luasnya halaman, maka burung suka hinggap di pepohonan sini. Agak jauh kesana Yeui mendapatkan suatu tempat yang sunyi dan sejuk selagi jenazah Giyok Chiang Sian Chu hendak diturunkan, mendadak didengarnya suara tok satu kali, suara benturan dua benda kayu. Meski kecil suara ini, tapi cukup jelas terdengar oleh Yeui suara ini datang dari sebelah kanan. Waktu ia memandang kesebelah kanan sana, rupanya karena teraling oleh pepohonan yang rindang, maka tidak dilihatnya di pojok halaman sana masih ada sebuah rumah. Rumah ini tidak besar, hanya terdiri dari tiga petak dibangun seperti darah kaum mikoh, pendeta Buddha perempuan. Diam-diam Yeui heran mengapa di pojok halaman terpencil ini terdapat bangunan demikian? Tiba-tiba terdengar pula suara tok satu kali, maka Yeui dapat menduga suara itu adalah suara ketokan bokhai atau ikan kayu, semacam alat bunyian pemeluk agama Buddha pada waktu membaca kitab. Ia menjadi heran siapakah yang beribadat di dalam rumah ini? Apakah si pembunuh tidak menemukan rumah ini sehingga orang yang bertirakat di sini tidak ikut menjadi korban? Orang yang bertapa di sini juga aneh, mengapa membangun diara di belakang istana Panglima Besar dan tirakat di sini, dunia seluas ini, tempat tirakat lain yang bagus masih banyak mengapa justru tempat ini yang dipilih? Yang lebih aneh lagi adalah si pertapa ternyata tidak tahu segenap penghuni istana ini telah terbunuh habis, kecuali orang tuli mustahil tidak mendengar suara jeritan ngeri para korban pembunuhan itu. Apakah karena si pertapa memang sangat saleh, pada waktu membaca kitab telah mencapai tingkatan yang lupa segalanya sehingga tidak merasakan kejadian di sekitarnya? Jika demikian halnya, si pertapa ini menjadi rada misterius, sebab seorang pertapa yang saleh ternyata bertirakat di biara yang dibangun di belakang istana Panglima Angkatan Perang, maka asal-usul si pertapa ini sungguh sukar untuk dimengerti. Tengah termenung, tiba-tiba terdengar lagi suara tok seperti tadi, cuma ketukan sekali ini lebih keras sehingga jelas terdengar memang betul suara ketukan bokhlai. Maka tidak perlu disangsikan lagi di dalam rumah ini memang betul ada seorang pertapa. Mestinya Ye Ui ingin mencari tahu lebih jelas apakah benar seorang pertapa yang tirakat di situ, tapi sekarang kebendak itu dibatalkannya, ia pikir untuk apa mesti mengganggu ketenangan orang segeru ia menaruh jenazah Giyok Chi yang siancu ke tanah dan hendak dikuburnya agar arwah yang mati bisa mendapatkan tempat yang tenang. Kemudian akan diberitahukannya kepada Kosyu agar diadakan pemakaman kembali selagi Ye Ui mulai menggali lobang dengan tangan, tiba-tiba terdengar suara tok lagi sekali, suara sekali ini terlebih keras, seperti diketuk oleh si pertapa dalam keadaan marah. Ye Ui menggeleng kepala dan heran, aneh juga pertapa itu, mengapa kira begini dia mengetuk boksi sudah tidak sama suara ketukannya, jarak waktunya juga tidak sama, pula tidak terdengar suaranya membaca kitab makelumlah, biasanya pendekta Buddha membaca kitab semibari mengetuk boksi secara teratur dan berirama, kedengarannya sangat menarik. Tapi ketukan boksi yauk didengar Ye Ui sekarang sudah tidak teratur juga tidak enak didengar, bahkan boleh dikatakan menusuk telinga. Mau tak mau timbul rasa curiga tui dan ingin mencari tahu apa yang terjadi segera ia berbangkit, pelahan ia mendekati bangunan yang berbentuk biara itu. Ia khawatir mengganggu ketenangan orang, maka jalannya sangat pelahan tanpa menimbulkan suara. Setiba di depan rumah kecil itu, dilihatnya pintu bagian tengah hanya setengah dirapatkan hingga keadaan di dalam dapat diintip selagi Ye Ui menimang apakah dirinya harus mengintip atau tidak mendadak terdengar suara tok yang keras sehingga dia berjengkat kaget. Diam-diam ia membatin sedemikian keras pertapa itu mengetuk bohi, alat itu pasti terketuk pecah. Benar juga dugaannya, bohi itu memang betul terketuk pecah. Didengarnya suara pertapa itu lagi berkata, jika tetap tidak kau serahkan, jiwa ibumu akan serupa bohi ini, akan kukatuk pecah Ye Ui melengah kelahiran pertapa itu sedang berbicara dengan siapa. Mengapa seorang pertapa bicara segalak itu, kedengarannya seperti lagi mengancam seseorang. Orang yang diancam lantas menjawab, Suhu, janganlah engkau membunuh ibuku, biarlah kuserahkan, suaranya kedengaran gemetar, jelas karena tidak tahan diancam sehingga menerima permintaan si pertapa dan mau menyerahkan sesuatu yang dimintanya. Terdengar si pertapa bergelak tertawa dan berkata, Haha, masakah berani kau tolak permintaanku setelah lima kali ketukan bohi berbunyi, sedetik pun tidak boleh tertunda. Nah, lekas katakan dimanakah simpan barangnya, kalau tidak jangan menyesal bila ku bunuh ibumu, Suhu, jawab yang diancam, murid memang tidak pantas mencuri kiam boh Suhu, sekarang terserah kepada hukuman yang akan Suhu jatuhkan atas diriku. Hektometer, mengingatkah sudah bertobat, katakan, saja. Apa permintaanmu jengek sang guru? Bila Suhu bertemu dengan Yeui, mohon Suhu sudi mengajarkan dua jurus ilmu pedang yang belum dikuasai Yeui itu, demikian kata si murid. Permintaan murid ini memang tidak pada tempatnya, namun, namun murid rela mati asalkan Suhu mau memenuhi permintaanku ini. Relamati. Memangnya kau kira gurumu akan mencengampuni jiwamu jengek sang guru dengan gusar. Sungguh budak kurang ajar, kau berani mengkhianati guru dan membawa lari hayan kiam boh, kabur dari tiam jongsan dan hendak mencari murid Jipek Liyong itu. Hektometer, muluk-muluk pikiranmu, hendak kau berikan kiam boh itu kepada bocah itu agar dia dapat menguasai kedelapan jurus ilmu pedang itu secara lengkap sehingga dapat menjegoi dunia tanpa tandingan. Huh, enak benar perhitunganmu. Nah, lekas mengaku dimanakah simpan itu jika kubunuh ibumu supaya kau jadi anak yang durhaka, baru sampai di sini, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, tahu-tahu seorang melayang turun di tengah kedua orang itu, menghadapi sang guru yang berdiri di dekat pintu dan membelakangi si murid yang berpakaian nikoh. Pendatang ini memakai kain kedok hitam, dengan suara serak ia berseru, kobok ya, ibumu sudah dibunuh oleh nikoh bangsat iteng. Seketika nikoh yang berdiri di belakangnya berubah pucat demi mendengar keterangan ini, dengan suara gemetar ia tanya, jadi, jadi ibu sudah, sudah dibunuhnya tanpa menoleh orang berkedok itu menghela nafas menyesal dan pedih tak terhingga. Orang yang berdiri di dekat pintu ternyata Rit Teng Taisu alias Tio Gyok Tin, dia sekarang sudah piara rambut lagi dan disanggul di atas kepala. Maka kurang tepat jika orang menyebutnya sebagai nikoh bangsat, sebab sekarang dia berdandan seperti perempuan biasa, berbeda dan bergincu. Cuma wajah Tio Gyok Tin sekarang sudah tua sehingga dandanannya ini kelihatan berlebihan. Siapa kau? Lekas enyah bentak Tio Gyok Tin dengan melotot terhadap orang berkedok itu. Aku enyah, kau pun harus enyah, bang, mendadak orang berkedok itu merandek dan ganti ucapannya, Tio Gyok Tin, biarlah kita enyah bersama dari sini, jangan memikin kotor tempat suci ini, dia tidak jadi memaki nikoh bangsat, sebab sekarang Tio Gyok Tin tidak menjadi nikoh lagi, justru kok ya sekarang telah cukur rambut dan menjadi nikoh, maka makiannya itu kalau jadi dilontarkan, bukan Tio Gyok Tin yang termaki melainkan kobok dia. Segera Tio Gyok Tin menjengek, apakah di antara kita berdua ada permusuhan? Beranikah kau katakan siapa dirimu? Suara orang berkedok itu tambah serak dan menjawab, jangan kau pancingku katakan asal usulku, tapi dapatku beritahukan padamu, di antara kita berdua bukan saja ada permusuhan, bahkan permusuhan yang sangat mendalam, Tio Gyok Tin merasa keder oleh gerak tubuh orang berkedok yang luar biasa tadi, maka dia tidak berani meremuhkannya, ia sengaja menjajaki lagi, ada permusuhan apa? Memangnya telah kubunuh orang tua dan anak istrimu orang berkedok itu merasa malas untuk banyak bicara, ia pun khawatir bila tinggal terlalu lama di situ akan dikenali oh ya si nikoh muda alias kobok ya, maka cepat ia berseru pula, Tio Gyok Tin sesungguhnya kau berani bertempur denganku atau tidak diam-diam Tio Gyok Tin bertekad akan membunuh orang berkedok bahkan akan digunakan nuker yang paling keji, tapi ia menjawab dengan tenang, jika kau ingin mati di tanganku kan teramat mudah. Hektometer, kau tidak berani mengaku siapa dirimu, memangnya kau kira aku tidak tahu. Nah, keluar dan tunggu saja di luar, sebentar cukup dengan tiga jurus saja dapat ku sebutkan siapa dirimu, mau keluar harus keluar bersama sekarang juga, biarlah kita bertanding di tempat yang tidak ada orang lain, kata si orang berkedok. Ingin matikan tidak perlu terburu-buru, ujar Tio Gyok Tin, dengan kehormatanku, tidak nantiku kabur di medan perang. Boleh kau tunggu saja di luar, turutlah perkataanku, supaya kematianmu nanti dapat ku beri keringanan sekarang aku hendak menghukum murid Nur Haka, kalau tahu diri letas kau pergi dulu benci Tio Gyok Tin kepada orang berkedok ini tak terkatakan, coba kalau dia tidak datang, tentu kogok ya sudah menyerahkan hayan kiam buah kiranya Tio Gyok Tin telah menggunakan tipu keji untuk menggertak kogok ya agar menyerahkan kitab pusaka yang dicurinya itu, kalau tidak Gyok Chiang Siam Chu yang dikatakan sudah ditawanya akan dibunuh, ia memberi batas waktu 5 kali ketukan Bok Hi, bila selesai Bok Hi diketuk 5 kali dan kiam buah tidak diserahkan, segera ibu Bok Ya akan dibunuhnya. Padahal pada waktu Tio Gyok Tin menyerbu ke situ Gyok Chiang Siam Chu sudah dibunuhnya, hal ini tidak diketahui Bok Ya. 3 tahun yang lalu waktu Bok Ya kabur dari Tiam Jong San, ia telah membawa lari Hayan Kiamboh, maksudnya hendak mencari Yeui dalam waktu setengah tahun dan menyerahkan Kiamboh itu kepadanya agar setelah berhasil menguasai kedelapan jurus Hayan Kiam Hoat anak muda itu akan menjadi jago nomor situ di dunia. Tak terduga selama setengah tahun tiada berita apapun mengenai Yeui yang diperolehnya, meski dia telah berusaha dengan segala daya upaya tetapi jejak anak muda itu tidak ditemukan selewatnya setengah tahun Bok Ya jadi putus asa disangkainya setelah lewat waktu yang ditentukan tentu racun yang diminumkan suputku itu telah bekerja dan Yeui sudah mati Bok Ya teramat mencintai Yeui karena menyangka Yeui sudah mati ia merasa hidup ini sudah tidak ada artinya lagi maka ia lantas mencukur rambut dan menjadi Nikoh tahun yang lalu dia ditemukan anak buah Ko Siu di sebuah biara di pegunungan Hoasan ketika menerima laporan bahwa putri kesayangan mereka telah menjadi Nikoh serentak Ko Siu dan Giyok Chiang Siam Chu menyusul ke Hoasan dan membujuk agar anak perempuannya mau kembali ke kehidupan biasa namun Bok Ya bersumpah takkan kembali lagi ke dunia ramai tapi ia pun tidak tega membuat susah orang tua ia ikut pulang ke Pak Ya bersama ayah ibunya Ko Siu lantas membangun sebuah biara kecil di belakang taman agar Bok Ya dapat bertapa dengan tenang di situ agar dapat pula sering-sering bertemu dengan orang tua sesudah menjadi orang beragama iman Bok Ya sangat teguh mestinya orang yang sudah jubkah atau meninggalkan rumah segala persoalan orang hidup dianggapnya kosong semua tapi pada dasarnya Bok Ya memang anak berbakti dia mau bertapa di rumah sampai sekarang sudah tiga tahun ia bertirakat dan asik menyelami agamanya namun rasa baktinya kepada orang tua juga tidak pernah berkurang kini Tio Giok Tin mengancam akan membunuh ibunya terpaksa kok Bok Ya harus menyerahkan Haiyan Kiam Bo yang dicurinya dahulu tampaknya kitab pusaka itu akan segera kembali padanya tahu-tahu muncul seorang berkedok sehingga semua rencananya gagal total keruan tidak kepalang gemas Tio Giok Tin apabila tidak ada pertimbangan lain sungguh dia ingin mencincang orang berkedok itu sambil memandang pemukul bohil yang masih dipegang Tio Giok Tin si orang berkedok berkata dengan suara parau Tio Giok Tin tadinya kau jadi nikoh dan sekarang sudah kembali preman tapi muridmu sekarang telah menjadi nikoh sebagai orang yang telah berpengalaman tentu kau tahu betapa pahit getirnya orang yang meninggalkan rumah umpama muridmu bersalah kalau sekarang dia sudah menjadi nikoh segala kesalahan pada masa lampau juga harus dihapuskan kau bicara lagi tentang memberi hukuman Tio Giok Tin mendengus asalkan dia serahkan kembali Kiamboh yang dicurinya soal hukuman boleh dikesampingkan maka sekarang juga harus lekas dia serahkan Kiamboh kalau tidak hukuman sukar terhindar bahkan jiwa ibunya juga tak tertolong padahal sudah diperhitungkannya bila mana Kiamboh sudah kembali di tangan segera juga dia akan turun tangan ia sudah bersumpah takkan membiarkan orang berkedok dan kobok dia tetap hidup si orang berkedok lantas berkata dengan menyesal wahai Tio Giyok Tin kau sungguh teramat kejam sudah jelas ibu orang telah kau bunuh tapi masih kawan cam orang dimana beradanya hati nuranimu tutup mulut bentak Tio Giyok Tin tetap bandel dan percaya kepada ocahan keparat ini jangan menyesal jika aku tidak kenal ampun lagi sebenarnya sejak tadi kobok ia hendak menyerahkan Haiyan Tiamboh tapi di dalam hati masih mengharapkan Yeui belum mati sebab itulah dia mengajukan syarat agar Tio Giyok Tin mengajarkan dua jurus Haiyan Tiamboh kepada Yeui ia tidak tahu siapakah orang berkedok itu demi mendengar ibunya sudah terbunuh ia menjadi ragu dan setengah percaya ia pikir masakah suhu begitu bodoh sebelum mendapatkan Tiamboh lantas membunuh sandranya kalau suhu telah mengancam diriku dengan lima kali ketukan bok hil tentu ibu belum dibunuhnya makanya dia mengancam aku dengan kera demikian padahal ia tidak tahu kekejian Tio Giyok Tin betapa licin akal busuknya ia sengaja mengancam bok ia dengan batas waktu lima kali ketukan buahi agar nona itu merasa gelisah dan tidak sempat memikirkan keadaan sang ibu yang masih hidup atau sudah mati maka sekarang bok ia merasa sangsi meski ia mendengar si orang berkedok bilang ibunya sudah terbunuh betapapun ia tidak percaya sang guru telah membunuh ibunya buktinya ju seru jiwa sang ibu itu digunakan sebagai alat pemeras sang guru kepadanya khawatir sang guru menjadi murka dan benar-benar bertindak keji cepat bok ia berkata baiklah suhau akan kuserahkan kitab ini cuma kuharap tiogiyok tin tahu yang akan diucapkan bok ya selanjutnya adalah soal dua jurus ilmu pedang yang harus diajarkan kepada yeui itu ia khawatir dikacau lagi oleh orang berkedok dan urung pula mendapatkan kitab pusakanya maka cepaca memotong baik mengingat hubungan baik kita masa lampau kuterima permintaanmu untuk mengajarkan anak busuk si yeui itu dengan dua jurus yang kau maksudkan tujuan bok yang mencuri kitab pusaka itu seru demi kepentingan yeui dan tiada maksud lain sekarang tiogiyok tin telah menerima permintaannya kitab pusaka itu tidak perlu ditahan lagi makelum lah meski kitab itu sudah tiga tahun berada padanya namun satu halaman saja belum pernah dibacanya selagi ia hendak mengeluarkan kitab yang diminta mendadak si orang berbedok berseru nanti dulu suara orang berkedok sekarang tidak lagi dibikin serak seperti tadi maka kobok ya jadi tercengang karena merasa suara orang sudah cukup dikenalnya seketika ia urung pergi mengambil kitab yang disembunyikan yaitu keruan Tio Gioktin menjadi gulsar bentaknya kepada orang berkedok keparat apakah kau cari mampus jika ku berani datang ke sini jiwaku memang sudah tidak kupikirkan lagi jengek orang berkedok itu Tio Gioktin kau bilang tidak ada permusuhan apapun dengan Giokci yang siancu sehingga tidak perlu membunuhnya sekarang ingin ku tanya padamu Ang Baokong dan Nilem Sihek kan juga tidak ada permusuhan apapun denganmu mengapa kau bunuh mereka mengapa ya mengapa coba sebutkan alasanmu semula si orang berkedok bicara dengan menahan suara tapi sampai akhirnya karena rasa gusarnya yang tak tertahankan suara aslinya lantas tercetus tanpa sembunyi lagi sesungguhnya siapa kau dari mana kau tahu akulah yang membunuh si jubah merah dan si janggut biru seru Tio Gioktin dengan kaget waktu Tio Gioktin membunuh kedua orang tersebut di Tiam Jong San dahulu hanya karena mereka telah mengajarkan Hwi Liyong Patpoh dan Hoa In Chiang Hoat kepada Ye W waktu Tio Gioktin membunuhnya di sana hanya terdapat Lo Tiongcu Ye dan Lin Hing Kiyok Lo Tiongcu sudah lama tidak berhubungan dengan orang Kang Tio Gi Yakin dia pasti takkan menyiarkan keganasan itu kecuali Ye W atau Lin Hing Kiyok yang menyiarkan kejadian itu tiba-tiba si orang berkedok bergelak tertawa saking murkanya serunya jika ingin orang lain tidak tahu kecuali diri sendiri tidak berbuat Tio Gioktin percuma orang menyebutmu sebagai Teng Sin Kenyataannya kau adalah seorang jagal perempuan kau tanya ada permusuhan apa antara diriku denganmu ketahuilah dibunuhnya kedua Ciampu si jubah merah dan si janggut biru itulah merupakan permusuhan bu denganku yang tak terleraikan mendengar orang berkedok menyebut kedua orang yang terbunuh itu sebagai Ciampu dan lantaran itu pula orang berkedok ini mengikat permusuhan dengan dirinya jejak kedua tokoh yang sudah terbunuh itu mempunyai hubungan yang erat dengan orang berkedok ini maka dengan cepat Tio Gioktin dapat menduga siapakah gerangan orang berkedok ini segera ia menjengek hektometer kukira siapa rupanya anak busuk si muridku sekarang sudah menjadi nikoh coba bagaimana perasaan bu orang berkedok ini memang betul adanya betapapun tak terpikir olehnya bahwa bok yang lincah dan penuh gairah hidup itu bisa putus asa dan rela menjadi nikoh tadi ketika didengarnya bok yang meminta Tio Gioktin suka mengajarkan kedua jurus ilmu pedang padanya hati Yeui terasa pedih tak terkatakan nyata bok ya tidak pernah melupakan dirinya bahkan demi dirinya rela mendurhakai guru akibatnya ibu kandung sendiri terbunuh sebaliknya bagaimana dengan dirinya pernahkah dirinya memperhatikan nona itu malahan beberapa tahun terakhir ini sama sekali telah melupakan dia kalau sekali ini dirinya tidak terluka dan dibawa orang ke rumah pamanko mungkin juga tetap tidak ingat kepada kok bok ya Yeui pikir dirinya adalah seorang yang paling tidak berbudi dan tidak setia terbunuhnya Giyok Ciyang Siancu secara langsung pengganasnya ialah Tio Giyok Tin tapi pembunuh secara tidak langsung adalah dirinya kalau bukan demi dirinya bok takkan minggat dari pin jongsan dengan mencuri Kiyang Boh betapapun jahatnya Tio Giyok Tin juga takkan membunuh ibu muridnya sendiri berpikir sampai di sini tidak terkatakan pedih hati Yeui ia membatin Tio Giyok Tin wahai Tio Giyok Tin antara kita telah bertambah lagi permusuhan baru selama Yeui masih hidupku bersumpah takkan hidup bersama-sama di dunia ini karena sekarang Yeui tidak mau bertemu dengan Bok Ya ia ingin menempur Tio Giyok Tin untuk mengadu jiwa ia pikir bila mana Yeui tahu siapa dirinya tentu takkan membiarkan dia berdual dengan Tio Giyok Tin maka setelah Tio Giyok Tin menyebut namanya segera ia menjawab dengan suara yang dibikin serat kau bilang siapa Yeui huh aku tidak tahu pokoknya kedatanganku ini hendak menuntut balas Tio Giyok Tin apabila kau masih mengaku sebagai tokoh paling liai terimalah tantanganku dan ikut keluar untuk menentukan siapa lebih unggul denganku setelah menyebutkan si orang berkedok ialah Yeui diam Tio Giyok Tin merasa menyesal juga sebab ia menjadi khawatir bila mana Bok ia mengetahui anak muda itu masih hidup matipun kitab pusaka itu takkan dikembalikan lagi kepadanya semangkau dirinya sebagai Yeui tentu saja Tio Giyok Tin merasa girang dengan tertawa cerah Tio Giyok Tin lantas bertanya pula apakah Ang Baw Kong adalah gurumu untuk menutupi asal lusul sendiri Yeui menjawab ya guruku terbunuh olahmu sakit hati ini setinggi langit ia pikir Ang Baw Kong atau si jubah merah memang pernah mengajarkan kufu padanya kalau menganggapnya sebagai guru juga pantas maka Tio Giyok Tin bertanya pula dengan tertawa dan kau pun ingin menuntut balas bagi si janggut biru apakah kau pun muridnya Yeui mengangguk teriaknya dengan burka ya kedua guru yang berbudi itu telah kau bunuh semua pendek kata hari ini harus ditentukan mati dan hidup antara aku dan dirimu ku bersumpah takkan menyudahi urusan ini sebelum ketentuan tersebut terjadi Tio Giyok Tin merasa kepandayan Yeui tidak perlu ditakuti dengan tertawa ia berkata kau ingin membalas dendam bagi kedua setan tua itu baik akan ku penuhi kehendakmu sekarang kau keluar dulu ingin ku bicara sebentar dengan muridku yang durhaka ini Yeui sendiri menyadari pertarungannya melawan Tio Giyok Tin lebih banyak kalah daripada menangnya namun dia tidak gentar sedikitpun ia melangkah keluar tapi baru dua tiga tindak ia berpaling dan berucap dengan suara yang dibikin parau nonako gelar agamaku ialah sosim tukas kobokya yang kini mengenakan jubah pertapa itu pedihati Yeui ia pikir dengan nama sosim hati suci jelas segenat pikiran telah kasrahkan kepada seng muda ia lantas menyambung ucapannya lebumu memang benar telah dibunuh oleh Tio Giyok Tin jenazah beliau sekarang berada di halaman akan kukubur dulu layon beliau lalu akan kuberitahukan kepada ayahmu terima kasih atas kebaikan si cu kata bokya dengan menyesal anak busuk tidak perlu cerwet di sini bentak Tio Giyok Tin dengan gusar suhu tidak perlu lagi engkau menutupi hal ini kutahu ibu memang sudah kau bunuh kata bokya apakah kau jadi ngambek tanya Tio Giyok Tin jika kau tidak percaya ibumu masih berada dalam cengkeramanku biarlah segera ku bawa dia ke sini dan akan kubunuh dia di depanmu satu orang tidak mungkin mati dua kali ujar bokya suhu tidak perlu kau takut takuti lagi diriku kiam bos sudah kuberikan kepada orang lain dan tidak dapat diminta kembali lagi sekalipun kau bunuh diriku juga tetap tidak sanggup ku kembalikan Tio Giyok Tin menjadi gulsar ia heran mengapa pikiran bokya berubah secepat ini tadi percaya ibunya masih hidup tapi sekarang menyatakan tidak percaya jelas sukar untuk memaksanya menyerahkan kiam boh diam-diam ia menyesal atas kecerobohan sendiri ketika Giyok Ciyang Sian Ciu tidak mau memberitahukan dimana beradanya gusarnya segera dia membunuhnya kalau Giyok Ciyang Sian Ciu tidak dibunuhnya tentu sekarang jiwanya dapat digunakan untuk memeras bok dia lantas apa sebabnya mendadak kok bok ya percaya ibunya sudah terbunuh kiranya sekarang ia pun tahu siapakah gerangan si orang berkedok itu ya hui khawatir bok ya akan mencegah mengadu jiwa dengan Tlo Giyok Tin maka sengaja suaranya agar tak dikenali bok ya tak tahunya biarpun suaranya dapat dibuat-buat tapi tak kalah emosi tanpa terasa suara aslinya lantas sukar ditutupi lagi padahal bok ya dan ye ui pernah berkumpul cukup lama keduanya saling mencintai mustahil dia tidak kenal lagi suara ye maka begitu ye bicara dengan suara yang berganti-ganti segera bok dia tahu si orang berkedok ialah ye ui namun sesudah jubkah atau meninggalkan rumah meninggalkan dunia ramai ini segenap jiwa bok ya sudah dicurahkan kepada agamanya meski cinta kasih masa lampau belum lagi dilupakan namun ketawakalnya terhadap agama tetap tidak bergoyah dan lebih kuat daripada cinta kasih yang sukar terlupakan itu ketika mengetahui orang berkedok ialah ye memang hampir saja ia menjerit hampir saja ia tidak tahan dan ingin menjatuhkan dirinya ke pangkuan anak muda itu untuk menguraikan betapa rasa rindunya selama berpisah ini namun dengan kekuatan batin yang sangat teguh ia menahan perasaannya dia pun diam ia membaca doa penenang sehingga perasaannya terkendalikan walau jelas terlihat ye ui berdiri di depannya namun ia sengaja berlagak tidak mengenalnya tapi ia pun percaya ibu sudah terbunuh meski cinta kasihnya dengan ye ui sudah terputus oleh ketawakalnya kepada agamanya namun dia percaya penuh anak muda itu pasti tidak berdusa kepadanya betapa pedih dan betapa hancur lulu hatinya sekurang sama seperti tiga tahun yang lalu ketika dia mengira ye ui telah mati lantaran bekerjanya racun yang diminumkan suputku itu sehingga dia putus asa dan mencukur rambut menjadi nikoh cintanya terhadap ibunda melebih cinta kasihnya terhadap ye tapi dapatkah dia membunuh gurunya sendiri untuk membalas denem terdengar ia berkata dengan air mati berlinang suhu inilah untuk kali terakhir ku sebut suhu padamu selanjutnya hubungan kita antara murid dan guru putus dan hapus seluruhnya tentang tiambuah maaf tak dapat ku kembalikan melihat kere bicara bok ya sedemikian tegas dan pasti tiyo giyok tin tahu tak dapat memintanya lagi tak dapat lagi mengancam dengan jiwa giyok yang siancu agar menyerahkan kembali kitab pusaka yang tercuri itu segera timbul pikirannya akan menggunakan budi kebaikan pada masa lampau untuk menipu dan membujuk agar bok yang mau mengembalikan kiam boh maklumlah kitab itu terlalu penting baginya meski dia sendiri tidak dapat melatih ilmu dalam kitab itu tapi bila sampai orang lain menguasai ilmu itu akan berarti lemaut pula baginya betapapun ia tidak menghendaki ada kungfu orang lain di dunia ini lebih tinggi daripadanya dia harus memusnahkan kedelapan jilid kitab ilmu pedang yang dirinya tidak mampu meyakininya itu maka dengan lemah lembut kihungan baik kita sebagai guru dan murid sudah putus tapi tidakkah kau ingat betapa mula-mula ku terima dirimu menjadi muridku waktu itu badanmu sangat lemah demi menyehatkan tubuhmu jauh-jauh ku bawa dirimu pergi ke Sionggo Taisan untuk minta pengobatan kepada suputku dengan segala daya upaya gurumu berusaha membuat badanmu sehat dan kuat kalau tidak waktu itu kau pasti tidak tahan hidup dua tiga tahun lagi nah apakah kebaikan ini juga akan kau coret begitu saja apakah kau tega membalas budi dengan kejahatan dan mencuri kitab kesayangan gurumu ini dia bicara dengan lembut makin lirih dan penuh perasaan setiap katanya benar-benar menyentuh hati kobok dia Tio Giyok Tin ini memang tidak malu sebagai seorang gembong iblis perempuan bisa keras juga bisa lunak demi menipu kembali kitab pusakanya dia mampu menahan rasa murkanya untuk sementara katanya pula bok ya ku tahu tiambuah masih berada padamu mestinya tadi hendak kau kembalikan cuma mendadak kedatangan bangsa keparat itu sehingga segalanya terkacau jangan kau percaya ocehan bocah itu aku tidak membunuh ibumu nah murid yang baik lekas keluarkan tiambuah dan kembalikan kepada gurumu bok ya kekerut kening meski ucapan tiogiyok tin itu sangat menyentuh perasaannya tapi sakit hati terbunuhnya ibunda masakah dapat hapus begitu saja semakin ramah bujukan tiogiyok tin semakin yakin bok ya bahwa ibunya sudah dibunuhnya yang dituju sekarang hanya ingin menipu kembali kitab pusaka itu akal licik ini mustahil tidak diketahui oleh bok ya maka dengan jemuh bok ya menjawab ku tahu budi kebaikanmu padaku pada waktu hendak judkah aku pun sangat menyesal tidak dapat membalas kebaikanmu sekarang soal budi kebaikan sudah lenyap semuanya nah tiogiyok tin soal terbunuhnya ibuku tidak kutuntut balas padamu adalah karena aku merasa utang budi maka sekarang lekas kau pergi saja jangan sampai kau bikin pikiranku berubah kiam boh benar-benar sudah kuberikan kepada orang lain judkah lang tidak nanti berdusta ucapan terakhir bok yaitu membuat yeui merasa heran juga ia pikir diberikan kepada siapakah kitab pusaka itu padahal tadi jelas-jelas dia hampir mengambilnya dan dikembalikan kepada tiogiyok tin kalau dirinya tidak mendadak muncul dan mencegahnya saat ini kitab itu pasti sudah berada di tangan tiogiyoktin